Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, jumpa lagi bersama Etos Anji Janangnya para insinyur Janang yang keren dan Mencerdaskan Baik, malam ini kita Undang-undang Bro Anji Matun Andini Tahlamu ndak bahasa bu Bahasa Minangnya kayak gitu ya Tidak jauh-jauh Berbicara mengenai profesi Bro Anji ya Di perusahaan yang sekarang Bekerja di panah dunia Mengenai operasi dan Mencerdaskan Topik ini sudah Dibahas secara teori panjang lebar Kalau gak salah dua kali Pertama dia di Cenderungan payment udah dua kali Nah itu materinya Keren banget lah kan Kalau kita training di luar Itu mahal harganya kan Tapi Bro kasih free dan Itu sangat Gontif banget Buat kita semua ya Ya terutama untuk Para yang baru lulus Segala macam ya Saya emang Kerasa waktu saya dulu lulus Baru-baru itu Fasilitas seperti yang diberikan Etos ini Jarang saya dapat Apalagi sekarang Youtube Kita gampang akses Jadi Itu yang saya jadi motivasi Untuk bisa Share ke kawan-kawan Modal yang Lumayan Kalau kita bisa dapat ilmunya Karena Gak kebayang sering Waktu saya lulus dulu Teori yang saya pelajari Gak relate Akhirnya Gak kebayang Implementasinya Seperti apa Dengan adanya etos ini Saya Apresyen banget Buat Pak Emil Yang Terus Dan Gak pernah ini Terus istikomah Upload Segala macam Konsisten Konsisten Semoga untuk para Yang baru-baru lulus Yang belum paham Sekait ilmu engineering Ini etos ini luar biasa Terima kasih Terima kasih Atas apresiasinya Kegiatan kita Kita semua Saling berbagi Sehingga bermanfaat Buat Amin Calon-calon Insinyur di Indonesia Dan termasuk juga Yang sudah Experience Teman-temannya Experience Yang mau refresh Yang belajar Yang tadinya Kerja di power plant Di coal fire Power plant Yang batubara Mau masuk Geothermal Paling tidak Ikut channel kita Mereka Sudah Bisa mengetahui Sedikit banyak Ngapain aja Ya bagi yang Sudah di Geothermal pun Saya rasa juga Seperti itu Kalau sudah terlalu lama Kadang kita Jalan di refresh Lupa juga Betul Ya betul bro Panas Bumi Saya pun dulu Panas Bumi Sudah Berapa kali Proyeknya Ada tiga kali Tapi Terkait dengan Surface Facility Pipeline Turbin Kondensor Injection Fasilitinya Ada pompa Surface Facility Tapi Knowledge Subsurface Paling tidak Kita juga Tahu Ini sumber Seperti apa Jadi Jadi kita Kita bisa Memahami Karakteristiknya Sebenarnya Gitu Pak Imel Saya kan background Juga Callfire Callfire ya Tiga tahunan Tiga tahunan lah Hampir empat tahun Callfire Baru akhirnya Bisa dibilang hijrah Dari energi kotor Energi yang lebih bersih Karena Awalnya sih Mungkin Tertarik Tapi lama-lama Merasa Saya kayak Tidak mau lagi Balik ke Power Plant Karena dulu Sempat beberapa Kali tawaran Balik lagi Ke Callfire Tapi Prinsip Sudah tertanam Tetap di ini Sebenarnya Kalau secara konsep Proses Operasi Atau apapun Itu Callfire Sama ini Sama-sama Steam Power Plant Memangkit Yang menggunakan UAP Untuk penggerakan Turbinnya Sama Dengan FLTP Ataupun PLTU Yang membedakan Tadi Pak Imel bilang Subsurface Kita dapat Dapat steam Kalau dari Callfire Boiler Boiler yang Kita bisa Setting sendiri Tekanan Segala macamnya Kualitas Steamnya Seperti apa Bisa kita Setting Tapi Kalau Di PLTP Steam itu Nugrah Yang Diberikan Yang Maha Kuasa Tidak Bisa Kita Apa-apain Yang Mau dapatnya Karakteristik Kemikal Mineral Seperti ini Sudah Syukuri Gimana Caranya Kita Manfaatkan Panasnya Tersebut Bisa jadi Energi listrik Ini Sudah Masuk Tentang Panas Bumi Ketika Pertama Kali Biasanya Kan Pro Anggi Di Call Power Power Plane Ketika Ketika Pindah Panas Bumi Apa Apa Yang Menjadi Challenge Pertama Saya Anggap Malah Mandang Sebelah Mata Dalam Artian Saya Anggap Sedikit Anggap Remeh Dalam Pengumpama Aman Karena Saya Merasa Waktu Di Coal Fire Ada Tiga Elemen Elemen Air Dimana Kita Bisa Mentri Men Air Diolah Oleh Sistem Boiler Boiler Baru Menghasilkan Boiler Sendih Itu Banyak Proses Ada Batu Bahan Bakar Udara Baru Menjadi Air Menjadi Steam Baru Steam Di Eko Turbin Dan Generator Itu Suatu Yang Sangat Kompleks Makanya Waktu Saya Pindah Ke Geotermal Panas Supi Kayaknya Nggak Terlalu Susah Adaptasinya Karena Konsepnya Sama PLTP Itu Paling Sumurnya Doang Tapi Pas Udah Mendalami Udah Berkecimpu Langsung Setahun Dua Tahun Ketiga Tahun Dan Sekarang Baru Universiti Empat Tahun Kemarin Langsung Baru Balas Karena Banyak Juga Jadi Banyak Ternyata Challenge Yang Nggak Dibilang Kasat Mata Nah Bukan Masalahnya Di Turbin Bukan Di Generator Bukan Di Sistem Port Hose Tapi Sistem Itu Sumurnya Ada Sumurnya Produksi Sumurnya Eject Sama Separator Nah Bagian Dari SGS Sistem Dan Subsurface Ini Yang Jadi Challenge Kita Walaupun Kita Dianggap Orang Surface Facility Tapi Kita Kalau Nggak Paham Subsurface Akan Juga Kebobolan Dalam Proses Proses Pengoperasian Segala macam Dalam Pemahaman Inilah Saya Akhirnya Mendalami Sedikit Walaupun Kulit-kulinya Akhirnya Semakin Terbuka Challenge Yang Semakin Semakin Nampak Kadang Kadang Mau Injeksi Saya Kadang Underestimate Kok Cuma Injeksi Kurang Power Generation Kita Juga Jadi Kurang Kita Misalkan Kapasitas Sumur Injeksi Kita Awalnya 50 Kilogram Per Sekund Nampungnya Sekarang Jadi 40 Kilogram Per Sekund Itu Bisa Nurunin Megawatt Kita Ternyata Ternyata Saya Uniknya Ini Ada Peraturan Yang Mengatur Itu Kita Tidak Boleh Buang Brain Atau Condensat Ke Lingkungan Pertama Condensat Itu Walaupun Kita Sampling Kualitinya Itu Memenuhi Baku Mutu Buangan Air Limbah Misalkan Sebenarnya Dia Sudah Hampir Mirip Air Pada Umumnya Yang Di Sungai Segala Macam Cuma Terkena Peraturan Doang Akhirnya Kita Harus Melakukan Injeksi Gara Gara Itu Kita Harus Memasang Megawatt Oke Megawatt Kalau Kita Ingin Tetap Di 30 Harusnya Sebelum 40 Kita Kurangi Lot Untuk Menghasilkan Condensasi Yang Lebih Sedikit Ardek Steam Yang Terkondensasi Lebih Sedikit Lot Megawatt Akhirnya Lebih Sedikit Atau Pilihannya Kita Tambah Lot Parasitic Lagi Lot Yang Kita Gunakan Sendiri Untuk Masang Popa Popa Itu Untuk Membooster Tapi Itu Sangat Kompleks Pipa Belum Piping Lagi Kita Burusin Yang Paling Gampang Menurut Lot Akhirnya Itulah Banyak Hal Belum Mineral 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 Pun Juga Cuma silica Ada dari Kalsit Ada dari Sulfat Jadi Sulfur Ada Sulfur Sulfur deposit Sulfur deposit ya Dan ada Magnesium Segala macam Tapi yang paling sering sih Yang tadi itu Paling Tiga Common lah Terbesar Top Paling sering Terbuntuk Ya Ini memang Panas bumi itu Kalau menurut Pengamatan Saya selama ini Yang paling sering Dibicarakan Scaring 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 Baca Baca-baca lagi Ada satu yang saya menarik Ada yang sering bilang Oh ini orangnya teori doang Atau ini orangnya praktek Tapi dia jago praktek Tapi teori yang enggak Sebenarnya menurut saya Teori itu sama praktek itu Sejalan Tidak akan mungkin Tidak sejalan Balas Karena teori itu Hasil Praktek-praktek yang sudah Dilakukan berumur-umur Kenapa orang bisa Sebenarnya Teori yang dia baca Itu sebenarnya Masih dalam perspektifnya dia Ketika dia sudah terjun ke lapangan Akhirnya baru menemukan Persepsi sebenarnya Dari hasil teori yang dia baca Berarti Asisnya sejalan Jangan Tidak betul Jadi ketika kita baca Oh ternyata Semakin saya baca Terus saya ke lapangan Cek scaling Auto shutdown Oh seperti ini Ternyata laju scaling itu Kadang ada yang linear Kadang ada yang What do I think? Betul Jadi Kadang eksponensial Jadi Susah juga dipediksi Tergantung Karakter sumur itu Bisa berubah Mineral sekarang A Jumlahnya beberapa pbm Setahun dua tahun kita Gunakan sumur yang sama Bisa berubah Karakter baik dari mineral Baik dari Quality ya Dalam artian disini Kan Rata-rata di Sumatera dua fasa Bisa jadi sekarang sumur ini Terdominated Dua tahun lagi Dia sudah menuju Vapor dominated Bisa lama-lama jadi kering Itu yang tidak bisa kita prediksi Kita cuma bisa Melakukan pendekatan perhitungan Tapi Aktualnya Tidak ada yang bisa tahu Ini semakin menariknya dengan pengoperasian Tentu Bro Anggi Ketika mengoperasikan itu Tidak hanya Tidak hanya di Tadi Tadi konsen kan Serika Ya kan Serika Scaling Scaling Kemudian Apalagi tadi Ilmu pengetahuannya Juga harus balance Dengan praktek Betul Pengetahuannya banyak Tapi prakteknya Tidak ada Nanti ketika di lapangan Bingung kan Di mana ya Di mana ya Tidak relate apa yang kita baca Terus kita tidak pernah prakteknya Tidak pernah lihat langsung Sama kayak orang mekanika Belajarnya Di kuliah itu belajarnya Bekanika teknik Dan ada Metallurgi Proses produksi Konversi energi Tapi ketika Kerja Nanti Menesain Dalam menesain Kebanyakan kita menggunakan Standar praktis Yang sudah ada Setadar praktis Setadar Kod Rungus-rumusnya juga sudah Biasanya Rungus-rumus itu Itu sudah Bakulah Di mana-mana Di setengah Rungus itu sudah ada Kadang Antara Kampus Dengan Dunia Ariel Di Di lapangan itu Kurang Kurang Lain Selain Jadi harus ada yang Menyambungkan Betul 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 Menyambungkan Inline Kita Tidak Aware Dengan Standar Standar Betul Standar Asmi 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 Baru tahu Bahwasannya Waktu kerja Kita Menesain Tiba Menesain Asmi Di Beli Tidak pernah disentuh Tidak pernah disampaikan Tidak ditekankan Pentingnya kita paham ini Kita Tidak bisa Pungkiri Standar Yang Paling Banyak Dipakai Di Dunia Industri Itu Standar Mechanical Engineering Betul Mereka Punya Kita Tidak bisa Pungkiri Mereka Yang Sudah Banyak Malaman Sudah Banyak Melakukan Standar Itu Grupen Betul Makanya Kita Pakai Itu Dan Dunia Usahaku Untuk Mengurangi Risiko Kalau Mau Mengurangi Risiko Pakailah Tandar Sudah Grupen Sudah Jadi Pasti Sudah Sudah Masalah Yang Tidak Bisa Kita Tidak Tidak Tiba Semua Buildup Jadi High Pressure Itu Hidup Itu Hidup Itu Hidup Sudah Ada Pendekatan Juga Kan Dan Misalkan Ketika Bisa Pengoboran Apapun Itu Ketika Ada BOP Blot Preventer Segala Macam Pasti Sudah Dilakukan Pendekatan Berapa Rating BOP Yang Dipakai Kelas BOP Segala Macam Itu Kan Ada Standarnya Acuhannya Temperatur Segini Tekanan Segini Dia Bisa Menahan Segini Rating Plank Connection Sudah Ada Misalnya Untuk Pressure Maximum Di 200 PSI Temperatur Ruangan Itu Bisa Connection Bisa 150 Pound Betul Betul Kalau Dia Pressure Lebih Tinggi Atau Temperaturnya Lebih Tinggi 200 PSI Bisa 200 Kita Tidak Bisa Pakai Yang Sambung 150 Pound Lagi Plank Connection Kita Harus Naikkan Berarti 300 Pound Kalau Teman Lower Autopiping Paham Dengan Gimana Menyambung Sambungan Sambungan Connection Antara BIPA Ke BIPA Atau Dari BIPA Ke Equipment Kita Pakai Standar Amerikan Standar Kadang Hal itu Yang Gak Pernah Ditekankan Di Kampus Padahal Itu Sangat Applicable Di Dunia Industri Dunia Kerja Berbicara Sambungan Sudah Ada Bautnya Juga Bautnya Ada Standar Kalau Baut Koneksi Klas 300 Itu Misalnya Pakai Baut 78 Inch Panjang Misalnya 150 Millimeter Yang Torsinya Torsinya Sudah Di Baut Kocok Jadi Kalau Inchidressnya Tidak Mengetahui Itu Bisa Terjadi Kecelakaan Kerja Misalnya Ketika Menyambung Leng Bautnya Dipasang Tidak Dibincangkan Sesuai Dengan Standar Itu Bisa Kecelakaan Kerja Kita Baca Beberapa Berita Ada Beberapa Terjadi Kebocoran Di Sambungan Saya Bisa Mengasumsikan Apa Mengasumsi Daya Diasa Rasain Bahwasannya Terjadi Kebocoran Pada Sambungan Itu Akibat Sambungannya Itu Tidak Dilakukan Secara Benar Sesuai Standar Kalau Sudah Torsi Sesuai Standar Dia Tidak Bakal Bocor Nah Itu Yang Masih Banyak Juga Tapi Di dunia kerja pun Kalau Di Beberapa Hal Masih Tidak Sesuai Standar Juga Banyak Pukul Pukul Sekencang Ya Rasain Kalau ototnya Besar Ya Kencang Relatif Jadinya Pertanaga Orang Pertanaga Orang Tenaga Nasi Nah Nah Itu Orang Indonesia Yang Habit Yang Banyak Melakukan Sesuatu Sesuai Rasaan Padahal Barang Ini Harus Terukur Karena Ini Menyangkut Keselamatan Kerja Keselamatan Kerja Baik Ada Orang Atau Lingkungan Lingkungan Kita Baca Berita Berapa Lalu Bocor Kena Gas Ke Masyarakat Pingsan Atau Bukan Bisa Pateriti Itu Sangat Kerja Yang Ceroboh Ceroboh Padahal Itu Bisa Di Hindar Banyak Perhitungan Yang Harus Kita Lakukan Dulu Sekalian Macam Di Operation Tantangannya Tadi Berapa Ada Lagi Yang Menjadi Ini Jadi Kalau Dari Sisi Subsurface Itu Ada Kemikal Pertama Kita Pembagi Listrik PLTP Itu Tetap Pembagi Listrik Sama Ada Trafo Ada 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 Yang Pake Apa Pemutus Busur Apinya Itu Pake Gas Betul Isolasi Pake Betul Sf6 Macem-macem Ada Yang Pake Gas Lain Juga Banyak Walaupun Pro Yang Gini Background Gimian Kalau Kita Ada Bekerja Di Satu Power Plant Kompleks Hilir Hilir Ini Udah Jadi Listrik Itu Harus Paham Tapi Teman Teman Harus Punya Core Nya Dulu Core Nya Dimana Ya Usanya Core Di bidang Kimia Ya Masuk Sebagai Kemical Engineer Atau Ingenier Nanti Next Nya Baru Nanti Harus Mengetahui Semua Kalau Di PLTP Karena Skopnya Dan Yang Digenerate Juga Engkak Besar Ya Dia Harus Nguasain Semua Kecuali PLTU Yang Udah Ratusan Ratusan Megawatt Itu Ribuan Megawatt Itu Water Entertainment Orangnya Sendiri Turbin Sendiri Elektrical Sendiri Boiler Sendiri Pol Handling Sendiri Nah Kalau Kita Kecil 85 Megawatt Misalkan Di Tempat Saya Kan Mereka Harus Paham Semua Ujung Ke Ujung Lama Lama Harus Paham Semua Apalagi Orang Operasi Harus Paham Semua Walaupun Engkak Detail Tapi Dia Basic Basis Pengambilan Keputusan Operasi Dasarnya Semuanya Engkak Cuma Dasarin Dari Subsurface Tapi Dia Harus Lihat Juga Ke PLN Kita Ngirim Segini Sudah Ada Kontrak Dengan PLN Ngurang Sedikit Karena Cuma Prioritas Ke Subsurface Itu Harus Dirundingkan Dulu Jangan Harus Panjang Pikir Orang Operasi Ini Jadi Tadi Pemil Karena Rata-rata Kita Di Hight Tirend PLTP Kita Hight Tirend Dataran Tinggi Di Indonesia Beda Kalau Di Zeeland Sama Di Iceland Itu Mereka Rata-rata Dataran Rendah Sumber-sumber Ketermalnya Lebih Murah Karena Akses Makanya Kita Untuk Challenge Itu Banyak Masalah Akses Kadang Kita Bikin Jembatan Baru Perkuatan Perkuatan Kan Pak Imel Ngarasain Sendiri Dulu Lakukan Bikin Jembatan Baru Bikin Jalan Baru Pelebaran Jalan Itu Challenge Yang Ada Di Indonesia Filipina Itu Hampir Sama Di Kenya Itu Sama Low Tirend Kalau Kita Filipina Kita Belajar Low Tirend Juga Jadi Kalau Akses Mereka Gampang Dan Low Tirend Lebih Open Mind Masyarakat Di High Tirend Juga Challenge Sendiri Juga Ketika Kita Mau Awal Buka Segala Macam Misalkan Separatur Lumpu E-mail Paham Juga Kalau Kita Desain Secara Engineering Process Engineering Desain Separatur Untuk Atomic Engineering Oh Dia Bagi Dua Atau Trafo Juga Gitu Satu Trafo Bisa Ternyata Ketika Dibawa Kesan Tidak Memungkinkan Akhirnya Diparuh Bagi Dua Itu Hal Yang Challenge Juga Tapi Ketika Operasi Ada Challenge Lagi Di Bagian Listrik Ketika Kita Di Hight Tirend Pak Emil Tahu Sendiri Daerah Kita Ketika Di Datang Tinggi Cenderung Hujan Segala Macam Lembab Segala Ketika Hujan Terlalu Sering Terlalu Sering Ketika Kita Perhasil Kita Sering Mengalami Gangguan Di Transmisi Kita Bisa Dibilang Di Atas Awan Dari PLTP Menuju Ke Tempat Kita 90 Kilo Sampai Sungai Dubai Itu Bikin Gardu Induk Baru Lagi Di Sana Kita Sering Mengalami Sub Arrester Jadi Lightning Strike Jadi Paling Sering Kita Alamin Awan Yang Ada Apapun Pembangkit Yang Udah Di Sekitar Sana Pasti Sering Tripeg Nah Kalau Sistem Proteksi Kita Nggak Bekerja Dengan Baik Kita Sering Black Off Tripe Karena Proteksi Kita Mungkin Nggak Bekerja Dengan Baik Tapi Seharusnya Dalam Artian Ketika Proteksi Bekerja Berarti Harusnya Kita Kadang Kita Bisa Houselot Harusnya Tapi Ketika Proteksi Kita Antara Di Grid Di Sistem Switch Kita Ada Proteksi Juga Jangan Sampai Harusnya Proteksi Relay Yang Di Switch Yang Men Detect Dulu Jangan Sampai Ke Generator Kalau Generator Kita Detect Juga Berarti Semuanya Lepas 52 Apa Yang Tersambung Ke Grid Lepas Yang Tersambung 52 G Ke Generator G C Lepas Juga Akhirnya Blackout Kalau Bisa Ke Sistem Grid Aja Kan Yang Sering Grid Grid Yang Tersambar Petir Kan Nah Yang Harusnya Bekerja 52 Aja Lepas Gak Usah Ke Kita Juga Jadi Masih Bisa Houselot Ya Komunikasinya Bisa Masih Tetap Mutar Betul Betul Kalau Masih Mutar Kita Houselot Nanti Tinggal Kotek Pak Udah Aman Jadingannya Segala Macam Oh Udah Yaudah Kita Sinkron Lagi Lebih Cepat Kalau Kita Udah Breakout Itu Mulai Dari Nol Lagi Wah Betul Tidak Kayak Dulu Turbin 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 4 Saya Di Call Fire Itu Jauh Banget Sama Ini Itu Masih Turbin 93 Turbin 90 An Masih Adjust Voltage Adjust Speed Speed Adjust Frequensi Sudho Pasal Sudho Pasal Sinkroscope Kita Lihat Sudah Pelan Baru Kita Close Sendiri Itu Dulu Kalau Sekarang Ini Operator Sekarang Bukan Dibilang Manja Tapi Kita Ikuti Teknologi Teknologi Menuntut Seperti Ini Tapi Kita Tidak Boleh Seperti Itu Kita Harus Tanam Kita Paham Harus Paham Konsep Manual Seperti Apa Jadi Sekarang Tinggal Kita Arah Ada Switch Auto Udah Dia Gerak Sendiri Tunggu Respon Cepat Lagi Dulu Ada Auto Tapi Kalau Kita Auto Sejak Baru Sinkron Makanya Kita Bantu Sinkroscope Jangan Menutup Kata Menteri Mas Nadiem Bakarim Gak Ada Yang Jarang Yang Yang Bekerja Di bidangnya Saja Yang Gak Menyempuh Ke Bidang Yang Lain Tidak Menuntur Bidang Misalnya Saya Mekanika Gak Sentuh Sama 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 Masalah Kemika Reservoir Kemudian Masalah Keuangan Finance Kita Engineer Kita Desain Bisa 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 Biaya Berapa Sama Kalau Kita Memband Design Teknologinya Yang Mahal Gitu Kan Kita Terus Balik Modalnya Kapan Kita Harus Bikin ROI Juga Seperti Apa Rated Of Investment Seperti Apa Cepat Berapa Tahun Gitu Kan Betul Saya Setuju Mas Dan Nadiem Makarim Itu Kita Juga Teknik Teknik Kita Ngerti Gitu Ya kan Kalau bisa IRR-nya Kalau bisa Setinggi Bukin Presentasenya Jangan Sampai Nggak Ekonomis Kita Kan Semuanya Ini Bisnis Pak Imel Kita Bangun Bangun Prototype Aja Tapi Gak Untung Kalau Kita Ingenier Namanya Front Hand Front Ingenier Design Jadi Kita Desain Kemudian Kita Pilih Teknologinya Kita Hidung Buangnya Berapa Investasinya Berapa Lama Harga Jualnya Berapa Kalau Listrik Minyak Minyak Harga Minyak Berapa 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 Lama Balik Modal Kalau Pakai Teknologinya Canggih Harganya Mahal Ada Satu yang Menarik Di PLTP Sekarang Pengembangan PLTP Ini Cenderung Investor Tidak Tertarik Karena Balik Modal Tapi Kalau Kita Bicara Teknologi Ini Kan Konfensional Konfensional Itu Rata-rata Balik Modalnya Sembilan Tahun Tujuh Sampai Seperti Seperti Tahunan Nah Ketika Kita Lihat Sekarang Investor Nah Ada Teknologi Yang Terbaru Pak Emil Jadi Ada Istilah Sekarang Wellhead Power Plant Jadi Di Wellhead Ada Langsung Nah Lanjut Jadi Wellhead Power Perni Konsepnya Dalam Wellhead Kalau dulu Kan Konfensional Sistemnya Itu Seperti Sentral Sentral Jadi Sentral Itu Sentralize Artinya Beberapa Wellhead Kirim Ke Satu Header Baru Dikirim Ke Unit Turbin Yang Besar Bisa Generate Puluhan Megawatt Nah Sekarang Dengan Estimasi Konsep Seperti Itu Kan Nama Balik Modalnya Walaupun Nanti Secara Efisiensi Dia Tinggi Nah Ada Yang Lebih Cepat 2-3 Tahun Dia Udah Bisa Balik Modal 4 Tahun Balik Modal Nah Itu WL Power 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 Area Di Indonesia Juga Nah WL Power 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 Ada Dapat Beberapa Sumur Misalkan Satu Dua Sumur Satu 5MW Mereka Langsung Bangun Power Power Yang Konsepnya Modular Modular Ini Container Jadi Container Yang Sudah Terset Cepat Dalam Apa Namanya Erection Pengemasangan Segala Macam Piping Intinya Kurang Dari Dua Tahun Satu Tahun Kadang Berbulan Cuma Beberapa Bulan Gak Jadi Nah Mereka Langsung Udah Jualan Tapi Mereka Punya PPA Spesial Dengan PLN Kadang Dia PPA Misalkan 50MW Tapi Dia Baru Bisa Dapat 5MW Nah Misalkan Dalam Dua Tahun Dia Wajib Sudah Dapat 50MW Enaknya Dia 5MW Dapat Dia Bisa Jualan Nah Itu Jadi Dengan Konsep Seperti Itu Pernah Saya Hitung Kasar Itu Empat Tahun Paling Lama Udah Balik Modal Mereka Tapi Secara Kalau Alat Kecil Kecil Kan Kelemahannya Efesensi Alat Lebih Lebih Rendah Dibanding Alat Yang Sudah Satu Turbin Besar Itu Kita Dari Desain Kita Lebih Gampang Buat Efesensi Lebih Besar Itu Terus Dan Terus Saya Kedepannya Listrik Ini Akan Menjadi Lima Dona Karena Semua Ada Elektrifikasi Yang Terus 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 Beli Ke Listrik Keluar Kerja Di Pembangkit Listrik Yang General Listrik Itu Akan Makin Terbuka Depar Ya Daripada Kita Bicara Energi Fosil Ya Oleh Sekarang Kalau Di Listrik Walaupun Sekarang Naik Tempor Efek Perang Juga Misalnya Sekarang Kita Menggunakan Mobil Bensin Kedepan Kita Ada Menggunakan Bensin Karena Boros Ya Efesensi Cuma 40% Betul 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 Motor Dibanding Dibanding Mesin Kalau Kita Pergi Mobil Listrik Itu Efesensi Motor Berapa Efesensi Betul Betul Tinggi Kalau Motor Jauh Lebih Bersa Tidak Banyak Banyak Yang Terjuang Kita Lebih Hemat Menangkan Itu Menangkan Gestrik Demandnya Akan Menjanjikan Kedepannya Akan Terus Naik Pasti Tapi Saya Sekarang Nggak Di Power Kerjanya Di Oling Kesukan Sumbernya Juga Bahan Bakarnya Kita Masih Banyak Juga Termasuk Cold Fire Karena Efect Dari COVID Ini Agak Ini Dulu Ngeholt Dulu Beberapa Terus Perang Juga Harga Naik Harga Minyak Enak 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 Minyak Minyak Luar biasa Gas Minyak Naik Amina Program Kerja 2022 Ada Program Kerja 2023 Ada Berubah Kerja 2023 Itu Ditarik 2022 Karena Lagi Kondisi Diperbanyak 2022 Karena Harga Minyak Bagus Lebih Rajin Temu Ya Ya Supaya Produksi Naik Penjualan Bagus Dan Dua Negara Juga Menuntukan Karena Karena Kita Produksi Minyak Kita Dibandingkan Kebutuhan Kita Kan Beberdaya Kita Masih Impor Kebarat Perdaya Secara 700-800 Perdaya Kalau Menutupin Untuk Menutupin Kekurangan Itu Kita Impor Impor Kita Subsidi 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 Yang Sisa Yang Kurang Itu Makanya Kalau Rajin Ngebor Senang Ayo Poh 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 Sekarang Makanya Lagi Galak Ya Untuk Galak Banget Menggalakkan Untuk Banyak Ngebor Program Sebanyak Mungkin Yang Bisa Dijual Sekarang Tapi Ya Tapi Kalau Yang Di Listri Ya Misalnya Yang Di DP Karena Suki Yang Suki Terima Suka Masih Poh Per Congress Boit Ya Harganya Belfast Jangan Sampai Menguras Keuangan Pemerintah Itu C- lainnya Juga Banyak Salah Pltp Ini Juga Banyak Aspek Aspek Juga Selain Teknis Ada Dan Teknis Harga Juga Relatif masih lebih tinggi karena itu tadi juga kan investasinya besar banget tapi semoga lah PLN itu juga target dan beberapa geotermal BUMN itu mereka menargetkan IPP yang bergerak di PLTP itu bisa menjual dengan di bawah 2 digit cent dolar ya rata-rata ya demand dari IPP mereka ya tapi dengan ada beberapa program pemerintah saya support banyak beberapa lapangan sekarang yang sudah mau di lelang pemerintah itu datanya banyak sudah lebih akurat artinya mereka sebelumnya sudah melakukan program government drilling jadi pemerintah itu bekerjasama dengan BUMN yang bergerak di bidang geotermal itu melakukan drilling dulu tapi drillingnya masih jenis eksplorasi drilling eksplorasi cuma untuk mendapatkan data yang lebih jenis karena kalau data cuma kenampakan di surface itu kan kayak ambil dari manifestasi batu-batuan geofisika itu masih belum terlalu akurat presentasinya probability successnya masih kecil dengan kita melakukan government drilling drilling dilakukan ambil data-data di bawah subsurface itu akan lebih nampak ini akan probability success ke depannya seperti apa lebih ekonomisnya untuk dijadikan betul nah ketika harga WKP yang dari hasil government drilling mereka targetkan kita bisa mendapatkan harga yang lebih rendah nanti yang akan dijual mereka kita modal lebih kurang modal si PLM pasti cepat ngabruk ya betul karena kendala beberapa banyak yang sekarang pemegang-pemegang WKP yang belum lanjut-lanjut itu karena harga belum cocok aja sebenarnya kalau dari masalah lain-lain yang menurut saya yang saya ikuti juga minor sih bisa diselesaikan dengan baik sosial ya oke lah sosial itu juga betul ketika itu udah lebih terrealisasi dengan baik sekarang banyak engineer-engineer subsurface yang direkrut kan di Waisano beberapa untuk melakukan survei disana tinggal nih kalau udah jadi-jadi ya tinggal siap menunggu aja kayak mechanical engineer electrical engineer siap-siap untuk bangun kan mereka akan udah dilibatkan proses engineer eh saya izin tambah air suka kering ya persiapan kalau ke PLTP ya harus membuka diri menurut saya jadi jangan menutup diri oh saya mechanical engineer saya background mechanical saya background chemical saya electrical gak bisa kayak gitu karena yang perlu kamu kuat sadari ya PLTP itu kecil kalau teman-teman ketika masuk PLTP harus dituntut bisa semua dari chemical subsurface walaupun betul kata pemil kita harus punya background dulu yang kuat di mechanical tapi ketika kita udah tercimpung kita kan pasti nanti akan ada proses adaptasi dulu kan ketika proses adaptasi itu kita turunkan ego kita ya kita saling sharing nanti kan ada beberapa orang yang dari beberapa cross background nah itu saling sharing cross function saling sharing disana kita di instrumen ya harus paham instrumen juga nanti tapi kita punya harus kuat misalkan kalau background kita mekanical ya harus kuat juga mekanical itu yang kan kita bawa juga nanti kita siap juga ke kongkong yang ada disana kan kalau kita sharing sharing knowledge kita otomatis terpacu juga untuk belajar lagi kan betul 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 terpacu belajar itu yang saya racain kalau kita sakna gak mau sharing misi kuban aja gak mau sharing ya kita gak terpacu belajar gitu itu banget Pak Emil jadi kalau bocoran nih ketika saya mau sharing mau secara resmi walaupun non resmi ya informal saya sering juga sering dengan kawan-kawan kan saya gak mau bawa nol harus saya baca-baca dulu kadang ada yang udah saya pahami tapi harus saya pertajam lagi gitu dengan referensi dengan sering lagi dengan orang yang lebih paham kan dan saya juga harus punya target ketika saya sering harus ada juga sesuatu yang saya dapat juga nanti orang ini juga memberikan sesuatu walaupun apapun itu sekecil apapun itu sih harus jadi prinsip juga buat siapapun menurut saya kan banyak gak dia belajar online dari expertnya expertnya banyak ya sekarang enak banget lah gak kayak beberapa tahun yang lalu ya belum segalak youtube ini lah ya yang saya rasain youtube ini lah dulu mungkin banyak referensi dari pembacaan ya tapi kan mungkin karena iterasi kita nih Indonesia masih rendah lebih senang tuh kan lihat visualisasi kita lebih terpacu kan ingin gak terlalu bosen kalau baca bla 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 dikit udah ngantuk udah males dulu kan udah banyak juga sebenernya baca-bacaan tapi dengan idea youtube ini sebenernya menambah kawan-kawan juga untuk lebih ingin webinar banyak banget yang pengen ikut walaupun gak sempat ikut recordnya masih ada kayak itu sih beberapa dulu yang udah ditampilkan live walaupun mungkin kalau live itu keunggulannya kita bisa tanya langsung diskusi langsung apa yang emang kita jadi concern tapi kalau gak ada kita lewat materi kita dapat dari recordnya yang tetap di upload kayaknya terus gak pelit di upload semua upload semua gak ada yang dibatasi ya ilmu itu untuk semua luar biasa ya semua ya pasal ini semua kita fasilitasi semua kan tinggal pilih dari ekspert-ekspert semua bidang dari sipil dari mekanik semua mau mana nih tinggal pilih all record yang dari ini tinggal dipilih elektrikal ada ya kan sipil ada mekanikal ada panas bumi banyak ya kan kajang juga ada ya kan jadi tinggal diikutin aja ditonton dari awal sampai akhir supaya gak gagal paham ya dengan topik yang kita setikan kalau nontonnya separoh-separoh ya kadang gak integrated gitu betul-betul jadi nonton sampai awal akhir jangan lupa subscribe supaya dapat notifikasi kalau ada ada yang baru juga macam langsung kalau misalnya nonton sekarang ada yang hal-hal terasa berat bahasannya sebenarnya bahasan yang lebih dengan dasar-dasarnya udah dibahas video video sebelumnya apa-apa jadi terima kita lagi nonton hiburan ada misalnya kayak jadi loser nonton apa lagi yang hiburan yang lucu-lucu maafesti atau maili mail tapi ada juga yang serius-serius kayak etos energi kemudian ada energras dari aluni ITB kemudian ada lembaga training yang lebar hanya sekali anak teknik anak teknik akademi kita pernah buat sama dengan sangat banyak ya sangat banyak tinggal kalau kita mau serius nonton belajar bangga jadi kalau masuk ke perusahaan panas bumi ya dengan modal tadi berlanggi modalnya dari polpaya polpaya jadi jalan orang masing-masing juga berbeda-beda ada yang ketika lulus itu langsung masuk ke panas bumi langsung ke orang ada juga yang lewat disini dulu baru disini itu proses evolusi transformasi kita tidak terlalu kaku harus dinamis kalau sekarang itu sebutnya orang kita harus bisa beradaptasi kehidupan tantangannya apa kita harus bisa beradaptasi untuk mencari solusi perkembangan sekarang sangat masif energi fosil mulai tinggalkan kita cari energi masa depan yang lebih baik tetapi tetapi tantangannya ada lagi terkait dengan di luar kemampuan kita kebijakan pemerintah peraturan pemerintah yang harus membatasi panas bumi rupanya kembang harga terlalu mahal harus diturunkan itu kan luar kuasa kita sebenarnya energi krim energi itu sangat selain PLTP juga ada PLTB bayu angin ada surya yang pakai protovolte sekarang sudah banyak marak di beberapa tempat di jawa di bali yang sudah jualan ke PLN ada peraturan sendiri kalau dari PLN terkoneksi sama grid PLN betul grid 400V mungkin 200V yang dibagi dari 400V tersebut dia malam ini ada storage siang dia jualan ke PLN malam dia pakai ini sendiri akhirnya dia bisa zero beli listrik sama sekali karena dia pakai photovoltaic solar panel dia pasang solar panel segala macam banyak sekarang perkembangan ke sana mobil listrik banyak sekarang motor listrik sejak kaum kita betul kalau ada merek apa namanya sekarang Hyundai unit itu kan itu mobil ada yang Kona Kona elektrik itu yang Hyundai lebih mahal Tesla itu masih di atas 1M Indonesia nggak tahu dulu pernah kawan kita oh ya supportnya mungkin masih belum maksimal mungkin pemikiran waktu itu belum terbayang kalau sekarang semasif ini ternyata perkembangan mobil listrik iya fosil semua kalau misalnya kita ada pakai listrik yang enak kan malam kita istirahat jolok aja bisa lagi depan juga murah lagi kan listrik 1 kwh berapa 1.600 1.600 1.700 1.500 per kwh kan 1 kwh bisa berapa kilometer kita bandingkan 1 liter berapa jauh lebih saya pernah dengar 1 kwh bisa 20 kilometer gitu 1 kwh misalnya dapat 5 kilometer 1 kwh 1 kwh berapa 12 kwh pertama pakai pertalai doang murah pertalai itu katanya nggak terlalu bagus untuk mesin bagus tapi kerasa nggak enak tarikannya nggak enak cepat mahal 12 ribu hampir 2 kali bedanya saya masih setia soalnya pakai pertama walaupun mahal jalan jalan-jalan pakai itu soalnya kalau mobil kalau mobil tapi memang pernah pakai pertalek pertalikannya nggak enak kan terus yaudahlah nggak enak jadi nggak enak juga bawa mobil lain juga mau dinaikin lagi ya ini masih subsidi ya 3 kilo juga naik ya oke lah bisa kita berpindah bertransformasi menjadi listrik listrik kan cuma murah ya kalau taruhlah 10.000 10.000 harga maksud saya harga listriknya 2.000 aja kan masih lebih murah listrik kan betul kalau kita compare dengan mobil listrik ya tapi kalau pemakaian ini ya mungkin susah juga compare-nya ke yang lain mungkin susah ya kalau kita compare ke jarak pemakaian mobil yang listrik dengan ini ya betul jauh pemakaian jangka panjang memang mobil listrik dulu biasa sekarang kita kan infrastruktur untuk ngecasnya iya itu yang harus SPBU-nya lah ya SPBU-nya kan berada di jalan panjang 10 perjalanan jauh ngecasnya di mana kalau ke kampung-kampung kita mudik ini susah kalau ke utama sih ini enak lah masih udah di Jakarta iya kita ngombrong kemana-mana jadinya betul-betul tapi emang luar biasa emang masih berhubung berhubungan karena listrik itu mobil listrik makin ini PLTP makin 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 masif juga nanti iya pelan tapi pasti artinya kebutuhan pendaya pekerja inginis itu memproduce listrik makin banyak iya tentu orang elektro juga sangat berperan elektro betul aminat mesin kimia jurusan pertambangan paraselumi ya kan iya jurusan sipil jurusan ya semua gak bukan hampir semuanya sekarang pas begini semuanya diterima cuma kuota masing-masingnya itu yang mekanikkal yang masih prima dona untuk ditarik elektrikal tapi yang menarik sekarang ya saya gak tau saya lihat trendnya sekarang yang buka-buka loangan untuk Bapak ONM-nya Panasumi itu udah banyak meminta kemikal juga gak tau sejak beberapa tahun terakhir saya lihat star kemarin muka contoh loh dia udah minta kemikal dulu gak pernah saya lihat dia minta kemikal mekanikal elektrikal itu aja dua-dua terus alhamdulillah jurusan saya udah mulai dilirik atau mungkin sejak Pak Emil undang saya kan makin banyak berbagi makin banyak rezeki lah kan betul betul makin sering berbagi makin banyak rezeki itu sesuai dengan kodrat hadis kami juga kan makin banyak berbagi makin saya lupa ya tapi ada hadis yang itu makin sering kita berbagi berseruai selamat berhami makin banyak rezeki saya sejak di PLTP ini juga paham semua listrik secara kompleks karena kalau waktu dulu saya di cold fire saya spesial karena kan dulu saya 600 megawatt lebih ke fokus ke mungkin lebih ke mekanicalnya aja banyak karena turbin dari aerator pompa-pompa segala macam jarang belum ke elektro banget tapi saya pahami juga setelah di ini karena emang tuntutan seperti itu ya harus kita adaptasi oke paham juga oh ternyata genator tidak cuma di dalamnya ada genator doang ada proses di dalam operator itu bukan hanya untuk melihat di dalamnya ternyata kompleks dia harus paham sebenarnya secara normal operasi dia terlihat santai tapi ketika yang challenge operator adalah main sensing dari gejala yang paling rendah itu sebisa mungkin jangan sampai sudah dapat besar ketika dia sudah tahu gejala ada namanya first level maintenance operator itu lah jadi first level maintenance sensing kita pakai probe ini nah kita operator ini probe awalnya inisial probing sensor untuk menghasilai gejala di pembangkit dia monitor kan jalan-jalan jalan wah setahun jadi operator dua tahun telinganya itu sudah bisa bedain kita pakai vibrasi kan alat pengukur vibrasi dia dia kalau udah puluh bertahun-tahun kerja jadi operator dia udah bilang oh ini kayaknya gak normal data terbukti ketika kita oh lagi ini oh nampak dari dia udah semakin dicokokin dengan lapangan bertahun-tahun semakin nampak fungsi operator sama kayak dokter dokter itu karena dia pasiennya masuk aja dia bisa lihat orang bisa cuma dari wajahnya kulit dari bau bensiuman bicaranya dokter itu yang senior yang pengalaman banget sama juga kita nih engineer yang kerja di kawaklan kan karena normal itu yang normal bunyinya begini loh kalau bunyinya asing walaupun secara engineering ini di luar operasi ada engineering departemen dia kan gak bisa nerima secara itu dia butuh data yang real tapi pembuktian dari engineering benar-benar merepresentasikan apa yang udah disampaikan sebelumnya oh ini benar normal verifikasi betul itu operator yang diandalkan yang dibutuhkan seperti itu jangan sampai oke ya oke lah di awal-awal tapi lama-lama dia cuma nyatet cuma ini kan tapi ketika dia udah ke lapangan dia nampak masalah itu oh ini akan butuh di bridge lagi dia bisa garisi rekomendasi walaupun ada program segala macam itu first level maintenance itu yang digalakkan jadi itu untuk matanya mata telinga sensing ini aja dia kan oh ini tanah kadang ini udah bisa jadi termometer tangan dia panas walaupun dia cuma secara relatif dia nggak nyebutin angka tapi ini oh ini pasing tau dari apa dia ngukur pake tangannya panas harusnya dingin harusnya nggak terjadi dingin dia tahu intermittent apa enggak panasnya continuous nyus ya vibrasi kan juga sama ya stop beda nih hubiringnya hubinnya biasanya sekarang iiii itu kan dah beda betul 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 ini jalan-jalan doang ini dulu ternyata kalau udah dilihat ini ya kalau dia set situ belum terbentuknya belum handal tapi pelan-pelan harus dibentuk tapi dia harus paham ini juga basicnya kan pemahaman konsepnya seperti apa seringan saya tanya nih di tim saya seperti apa kenapa pompa di staff tuh lebih baik kalau yang setrifugal disnya ditutup dulu kenapa enggak di langsung buka aja sering itu jadi pada basic prosedur itu biasanya kalau di kita baca-baca di standar pun itu ditutup tapi beberapa case popa-popa yang kecil itu dibuka aja tapi enggak tahu kenapa ditutup kenapa dibuka atau di trotting dulu kan ya ketika kita enggak paham ya sekitar hafalan aja jadi Oh biasanya seperti ini biasanya jangan seperti itu ya kita nggak boleh seperti itu dari kita nah itu dia jadi harus paham ketika motor itu hubungannya sama motor sebenarnya ketika dia di buka langsung wah inras karennya langsung luar biasa naiknya kita minimalisir itu kita minimalisir juga resistensinya terhadap piping juga akhirnya kita tutup dulu oke ada sistem seperti itu dulu kalau bicara pompa ini ya ini kalau bicara pompa saya nih termasuk ahlinya saya pakai giring-giring nih ke paimil biar keluar saya ngoprek juga deh pahamil nih pancing aja tadi dikit tapi kalau pompa kan ini kalau misalnya kita buka puluk pun ya sama-sama dia overload ya kan karena floretenya terlalu tinggi kan betul sebenarnya naik floretenya karennya juga naik nah karena naik dia mencapai settingan stripnya si pan proteksi motornya kan betul betul kemudian juga masalah lainnya kapitasi itu karena dia saksinya terlalu tinggi floretenya bisa kapitasi bisa vibrasi si pompa nya kalau puluk tuban ya jadi si pompa itu kerennya itu jauh dari titik efisensinya base efisensinya namanya betul itu ada pompa ya kan ada pompa-pompanya nah tempat itu kan baiknya yang amar safe lah ya lat dan pompa nya juga bisa panjang kalau pompa nya beroperasi di base efisensi point itu di flow yang tertentu di head tertentu kan jadi baiknya memang di throttling gitu ya ketika di start pompa itu di throttling di diupayakan pressure nya itu di base efisensi waktu start itu iya 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 nanti baru di pelan-pelan dibuka jika di bisjatnya sudah pressurize gitu atau kalau pompa nya lebih komplek lagi ada minimum flow namanya kan betul betul jadi jadi start ya waktu start pertama itu bisa campanya ditutup sementara minimum flow nya dibuka nah itu yang membuat dia mencapai base efisensinya kalau sudah pressurize sudah stabil pompa nya pelan-pelan yang di charge nya dibuka kemudian meninggal pelan-pelan ditutup supaya balan supaya itu tetap bekerja di base efisensi point jadi ya itu aja kata fungsinya dan ketika dia beroperasi jauh dari base efisensi dia akan terjadi vibrasi kapitasi kemudian dia bisa trik gitu kan pernah case itu di satu proyeknya dia itu ini case nya berbeda sih pompa ini pompa itu udah running tapi saksennya di tutup ya kan jadi gak ada budaya yang mendinginkan di pompa jadi panas dikombinan sama operaturnya gak tengok karena dia jauh jauh di takut mungkin kesana lagi balik lagi gelapkan biarin aja pompa yang dikombinan besok air ya Oh air itu nyala terus pembayanya naik preser pembayanya saatnya udah patah anak super heating udah ngebayang itu ketinggalnya sampai semalaman lagi semalaman takut kan dia perhitungannya si water pot itu kering bakal 8 jam kan jadi dibiarkan 8-8 jam 8 jam terus balik kan tapi saksen tuh biasanya jarang di mainkan biasanya discharge yang diatur-atur kan atau kan busi plastika dulu mungkin ada maintenance atau ada apa Oh abis maintenance makinnya bisa lihat dulu gitu itu makanya harus punya operator kan enggak cuma hasilnya integritin ya kan itu pasti kamp, preser, operator ya kan tegurannya keras untuk atasannya juga itu ya makanya saya selalu tekan kan Walaupun kita orang operasi misalkan saya dioperasi ke teman-teman kita harus paham alat yang kita pahami baca itu manual data sheet harus paham walaupun enggak secara detail minimal kayak tadi itu kurvanya kita paham kita main paling amatnya enaknya dimana sih gitu terlalu maksain kita floters tinggi-tinggi mungkin ternyata pompa kita tuh nggak bagus gitu nah itu yang harus kita tekankan juga mau itu pompa kompresor mau turbin mau kadang kita tuh mikir turbin se-maksimal mungkin di gas gitu kasih flow rate dia masih bisa tekanannya masih bisa ditahan sama dia misalkan tuh tapi semakin kan turbin itu ketika kita semakin naik tekanan atau semakin vakuk differential pressure antara inlet sama outlet semakin besar akan berpotensi apalagi yang jenis kita condensing ya potensi akan terjadi kondensasi di belet-belet terakhir akan semakin cepat awalnya di belet akhir gitu bertambah semakin cepat di belet kan ada di itu kalau di orang mekanika mulier diagram nah ditarik tuh nampaklah presentasi berapa moisture yang terbentukan nah itu yang kalau kita nggak paham dari orang pulasi dalam menjalankan ya kita ngegas aja ya desain kita misalkan 89 megawatt atau 100 megawatt gross wah masih bisa nih 110 megawatt tapi kita nggak lihat kondisi turbin kita generator kita banyak hal kan windingnya seperti apa semuanya ya akhirnya masih bisa tapi lifetime equipment kita berapa lama dengan kondisi seperti itu kita punya generator capability curve kita bermain oke lah masih di dalam tapi kita udah di limit mau keluar nih di ujung-ujung nah temperatur winding akhirnya umur winding kita insulasinya nggak sesuai dari desain nah itu yang harus kita lihat jadi banyak yang keluar dari peruang ini ada semuanya ada capability kokoh generator nah itu jadi paham itu performa dari generator kalau kita nggak paham capability curve udah lah wassalamnya itu jadi operator pembangkit harus paham itu ya sayang sekali kalau temen nontonnya aku dari awal berakhir ya dari awal berakhir supaya paham baik jadi konsen dari bro ini sebagai praktisi di lapangannya bisa dibilangnya engineer praktisi di lapang praktis hahaha jadi dokter ini gajak di dokter spesialis buat orang amin amin ambil spesialis keluar nanti nih hahaha lebih 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 lama ya kita mau iya kadang nggak kerasa udah tengah malam aja nanti ini 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 dimaksain kita ketemu tengah malam nih kita waktu kita setidaknya nggak pas kan ya jarang-jarangan pulang kampung nggak apalagi yang dari Palembang teman-teman ini kita di Bagungku ini kampungan yang ruang ini tapi kita makan sate damon-damon tadi kampungan-damon enak enak ya enak ya nggak mau nambah lagi naik cross-roll lagi naik cross-roll daging saya udah nggak bisa makan daging nih hahaha lagi nahan-nahan dulu ya gitu lah mesti jaga kesehatan juga ya jadi supaya kita bisa tetap fit bekerja produktif ya selain kita nambah ilmu kesehatan harus dijaga makan yang cukup eh sayur buah gitu ya wayang lancar fitur iya k поп ya oke 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 ada yang pesem-pesem kalau dari saya sih itu aja buat siapapun kita harus punya goal punya set goal goalnya yang smart specific miserable achievable reasonable timelis jadi time-based ya time manner jadi jangan set goal yang nangan-angan gitu terus apapun kita harus tetap produktif tetap improve tiap hari walaupun kecil makanya kita nggak boleh set target mulut-mulut kalau siapapun jadilah lebih baik terus kosongkan gelas setiap bertemu dengan orang baru Pak Emil saya selalu belajar pempah bahasa tadi saya pancing tuh ya bahas tentang pempah kan akhirnya saya refresh lagi tetap pempah tahu lagi itu intinya ketika kita punya goal kita lebih terarah kita lebih tahu kemana jalannya ya kasar lagi nih kalau saya dioperasi gitu saya merasa bosan jenuh kalau dioperasi kalau saya nggak punya goal oke ya kalau saya cuma bekerja itu ya itu doang operasi nggak akan ada banyak hal lain rasanya nah ketika saya set goal segala macam terkait teknis ada non teknis juga nah teknis itu kita akan punya semangat kerja yang lebih dan kita punya ha apa sih yang kita harapkan dari pekerjaan ini ada tambahan apa ya nah inilah ketemu Pak Emil oh dilirik Pak Emil juga saya hahaha nah ini suatu goal juga saya saya bisa memberikan sharing sebanyak-banyak ke teman-teman misalkan minimal 12 sharing dalam setahun ada target saya buat target seperti itu jadi aku mau jadi inginan nih Bro kita kan saya ngambil sertifikasi IPM ya nah itu juga tuh mau jadi target saya hahaha engineer ASEAN engineer kan iya iya nah untuk bisa mendapatkan itu Bro kita harus punya portfolio ya seperti ini sharing-sharing terus ada kita ngasih sharing-sharing itu portfolio itu sangat di appreciate sama mereka gitu kan sempat kita bisa dapat sertifikasi IPM gitu udah namun kan dia kan butuh evidence nah nanti bisa disertumkan link YouTube-nya link apaannya sertifikatnya kalau ada kan kalau nggak ada sertifikat pun link itu bisa di share nanti tapi next bisa share itu loh Pak Emil gimana caranya bisa sampai dapat ASEAN engineer oh iya gimana bisa dapat IPM bisa satu konten sendiri kan saya juga pengen nonton saya selalu nonton ada Pak Herman kan saya langsung kan muncul notif tuh oh suliat siap-siap nih itu bisa di share kok bisa dari tahapannya gimana sih gitu sampai akhirnya dapat soalnya saya mau daftar juga hahaha oke bro Makasih sharingnya malam ini disini siap-siap sangat panas sih sangat menarik produktif lah malam ini ya untuk dapat bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan juga buat kita bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kita etosinergy channelnya para insinyur dan channel yang keren ya dan mencedakkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton